Wah, 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 CLPK Lovers, kabar menghebohkan datang dari Nathalie Holzer. Pasalnya mantan asisten rumah tangga Nathalie yang bernama Wati tiba-tiba membuat pernyataan di depan media nih. Dalam sebuah wawancara, Wati menyebut sebenarnya Nathalie Holzer diduga punya selingkuhan nih CLPK Lovers. Aku punya hanya saksi mata, maksudnya mata aku yang melihat sendiri gitu. Selama jam mati aku 24 jam di rumah, ya kadang bersama dia aku yang tahu. Saksi hidupnya dia, mungkin karena dia ketakutan, walaupun aku disakiti, tapi gak sepenuhnya dong aku buka. Karena berita ini, akhirnya Nathalie Holzer buka suara di CLPK Lovers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini rame banget ya ya Allah. Padahal, sebenarnya gak tahu yang sebenarnya terjadi. Dan dia tahu sebenarnya yang terjadi itu, gimana rasa sakitnya aku. Sekarang kenapa jadi ngejelekin aku, aku punya salah apa. Terus, kemarin kamu ngejelekin yang di sana. Ngejelekin si bapak. Aku pengen tahu, sakit hatinya, sakit hati karena apa. Coba, karena kamu yang pengen keluar sendiri. Diajak ketemu, malah gak dibalas. Dimintain alamat, malah gak dibalas. Cuma bisa update-update status. Jadi, himbawan untuk kalian yang nonton, hati-hatilah untuk mencari ART. Jangan seperti yang kalian lihat tadi. Akhirnya nih, CLPK Lovers, Natali mengajukan somasi terbuka nih untuk kuati yang tidak lain adalah mantan asisten rumah tangganya. Somasi ini diperlihatkan Natali Holster dalam Instagramnya. Ya, pokoknya apapun itu, semoga masalahnya kita doakan cepat selesai ya, CLPK Lovers. Amin. CLPK Lovers semua, aku mau ajak ayang Beb DP dinner dulu malam ini. Asik. Lihat deh tempatnya, romantis banget. Tapi sebelumnya, kita sapa dulu yuk, CLPK Lovers yang ada di sini. Yuuuuh! 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 Ayang Beb, aku mau ngajak kamu dinner ayang Beb! Eh, eh dengerin dulu, jangan masalah main keren dong. Kamu sengaja, nanti aku jatuh di kamu, cuy. Bukan sengaja, biar endutan kita berdua. Haa? CLPK! CLPK! Cerita lama! Bikin kangen! Kangen doi! Jangan doi! Iya sayang. Aku sengaja ngajak kamu pakai mobil sport ini. Heaa? Tapi aku kayak camping di sini ayang. Tuh, kayak air galon! Hahaha! Ayo! Turun permaisuri. Turun. Silahkan turun. Jangan pegang dulu. Kenapa gitu? Jangan. Gak boleh, kamu kan ada bininya. Iya sih. Tapi kan biniku gak nonton, ayang Beb. Ya gak boleh juga. Iya juga ya. Tahun 2022 itu lagi jamannya janda. Heaa? Dan perselingkuhannya? Iya. Kamu nanti kalau macem-macem bahaya. Oh enggak dong. Aku ini sangat menghargai istriku. Karena kamu mantan istriku, aku jaga kamu. Pokoknya siapapun calon suamimu, aku yang seleksi. Oke, bersama CLPK cerita lama, bikin kangen. Tapi kalau kita cerita lama, bikin gesel. Hei kita siapapun yungin dulu. Haloooo. Haloooo. CLPK Lovers. Wih. Haloooo. 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 Ayam Beb, Beb. Ada lalu dia Cintiabella. Jaskia Meka. Siren Tungkar. Wow. Lagi pada ngumpul. Bila CLPK kangen dong ya bang-bang ya. Satu, dua, tiga. CLPK. Kangen dong. Kangen dong. Terima kasih sayang. Lanjut di sini guys. Ayam Beb, mereka nongkrong tapi mana makanan jajan dong. Oh iya beneran. Oh iya beneran. Eh ini juga. Halus sayang. Kala Tante. Halo. Wih. Ayam Beb. Ayam Beb. Iya. Miriam Belina. CLPK. Kangen dong. Kangen dong. Wih. Bagus. Sekarang Tante Dewi. Apa? Oh iya udah. CLPK. Kangen dong. Wih. Tante Dewi. Lalu ada. Kangen dong. Tante Dewi. Jalbeka Lovers, gak sengaja nih ada Natalia Holster dan Franz Faisal yang ikutan nyanyi bareng. Kenapa mereka bisa disini ya berduaan lagi, kita kepoin yuk hubungan mereka, Jalbeka Kangendong. Jalbeka Lovers! 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 banget ada dua bintang atau dua kapal ini, ini juga bintang dan dua kapal. Ya Allah ada Ibu Natali dan juga Bapak Frank. Oh jadi maksudnya ini program baru CLBK itu, CLBK kan ini kan mantan kan. Balik lagi. Jadi kakak maksudnya balik lagi. Balik lagi. Betul, ini lagi resepsi kita ini. Oh gitu. CLBK itu singkatan dari cerita lama bikin tangan. Sekarang di sini mumpung ada kedua bintang tamu ini. Ini kok tiba-tiba bisa ketemu di sini. Kalian lagi diner atau lagi gimana? Lagi menjajaki sesuatu hubungannya. Aku aja nggak tahu dia di sini. Tiba-tiba aku lagi pengen makan di sini. Terus tiba-tiba ada Frans juga di sini. Mas Frans datang di sini. Aku boleh nggak sih? Aku mau mengganggu waktunya. Sebenarnya nggak enak banget. Tapi aku seneng banget loh ketika kita nyanyi tiba-tiba ada Natali sama Mas Frans datang di sini. Aku pingin ngobrol-ngobrol sama Bunda Natali nih. Boleh nggak? Tapi nggak di sini kayaknya ya. Boleh. Boleh duduk nggak? Boleh. Boleh ya? Kita sambil ngobrol. Kita ke sini yuk kita ngobrol yuk. CLDK CLDK Kangen Bang! Ya CLDK Lovers, kita pengen tahu nih awal pertemuan di mana? Apakah dikenali oleh Almar Panissa Angel? Oh nggak. Awal ketemu tuh pas konten. Gimana coba? Kenapa mau Indonesia? Tapi sahabatan kan sama Almar? Ya temenan. Ya temenan kan. Terus kemudian Adi sempat kenalan nggak? Kalau pas Panissa masih ada, belum-belum-belum kenal sama Kuti ya? Kuti ya. Oh oke. Aku kenalan pas gini. Pas gini dia monten sama Mama. Sampai rumah, terus aku juga lagi ke rumah. Terus pas gitu, itu tuh gendong Azam dulu. Kenalan sama Azam dulu. Pertama kayak ngeliatan kali gimana? Ada sesuatu kan nggak? Ya. Jadi waktu pertama aku kelihat tuh ya. Wah? Makanya kayak baik senyum-senyum terus gitu loh. Pasti ngomong Mama kayaknya lembut lah intinya. Tapi sekarang kan kita ngeliat kalo Bunda Natali tuh bahagia banget. Sudah tidak ada beban lagi. Apalagi ini temennya sama Mas Frans. Nah berarti tandanya kebahagiaan itu. Apakah karena ada Mas Frans? Iya. Jadi gini loh kak. Kalo kita larut dalam kesadihan. Ini tunggakan banyak banget kak. Ya. Belum adek, sekolahan adek. Belum bayar karyawan. Belum rumah dan lain-lain. Jadi harus move on. Cara move on-nya adalah cari kesibukan kerja. Sama Azam juga, ngurusin Azam juga. Terus tiba-tiba kenal lah sama dia. Dia orangnya receh banget kak. Tapi ngomong-ngomong apakah Mas Frans adalah tipe dari Bunda Natali. Gak apa nih kak. Kriteria untuk menjadi pendamping. Kalo kriteria iya tinggi. Makanya ada kriteria kan tidak bener-bener tinggi. Nggak harus perasaan maksudnya. Badannya tinggi. Badannya tinggi. Sekol. Sekol. Terus ada dibuncit-buncit dikit. Sama loh. Ini lagi ngetrend loh. Ini lagi ngetrend. Ayang B bisa bong-bong disini. Aku sukanya dia tuh gini loh. Di balik dia ngobrol-ngobrol gitu tapi dia ngurusin kerjaan terus. Dia kerja keras. Nggak perlu lah yang kaya-kaya gimana tapi yang penting dia kerja gitu. Nggak perlu kaya tapi cukup ya. Cukup beliin mobil, cukup beliin rumah gitu. Angep tau nggak? Aku ngeliat pernah sosok balik sini di TV gitu di media. Dia tuh kan sekarang kamu ngelanjutin usahanya almarhum ya? Nggak aku bikin baru itu. Tapi yang usaha lama tetep kamu jalani juga? Nggak kan itu. Yang usaha lama itu kan udah berganti lagi. Berarti sekarang Mas Fran usahanya adalah apa? Passion sama makanan. Passion sama makanan. Makanan itu maksudnya adalah? Makanan buatan mama. Jadi dulu kan waktu itu aku bingung tuh banyak yang nanyain. Pada mau makanan mama. Mama pinter katanya masak-masakan pandang. Rendangnya juga. Rendangnya juga. Akhirnya aku promoin lewat. Aku buka YouTube-nya mama. Jadi aku sekali dayung dua pulau lah terlampaui kan. YouTube mama ini. Pinter nih laki-laki cari ke sini. Kurang awak rancangan. Eh sekampuang sekampuang kok. Sekampuang. Terus kalau tipikal dari Mas Fran sendiri apakah ada di Bunda Natali? Nah. Ayo dong. Ya kalau Natali kan aku liat kan orangnya baikan. Terus juga sama Azam juga baik. Apalagi? Embeb. Untung ada tiang di sini jadi aku besar. Aku dengar cerita mereka romantis banget. Kamu tuh keren nggak? Nggak. Kan aku sekarang juga jatuhnya single parent juga kan. Gala kan juga anakku juga gitu. Terus pas segi waktu dia sama Gala juga baik. Perhatian. Perhatian. Treatmentnya juga bagus. He? Treatment baiklah intinya. Treatmentnya juga bagus. Bagus. Pendekatan. Pendekatan. Enggak pendekatan iya. Salah ngomong aku. Pendekatannya ke siapa ke Gala? Iya ke Gala. Anaknya juga. Kerennya kan baik gitu. Kalau ke Mas Fran baiknya bagaimana? Bunda Natali. Perhatian. Udah makan atau belum ditanyain gitu. Udah makan udah belum itu setiap apa? Setiap pagi siang malam atau gimana? Kalau tuh kan aku lagi kerja. Lagi live. Terus aku ketiduran sama dia diajakin ngobrol gitu loh. Kadang-kadang yang cape kan diajakin ngobrol sama dia. Jadi dia lagi kerja jualan. Itu live. Terus tidur. Terus dia kecapean mungkin ya. Tiba-tiba tidur itu live masih ada. Tau nggak? Dia kan bekerja. Bekerja kerah. Apakah itu nabung untuk nanti melamar? Benar. 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 Kalau nabung untuk melamar kan aku masih belum tau ya. Itu kan. Ya kan aku harus punya tempat tinggal. Aku juga belum punya tempat tinggal yang tetap. Baru. Kayak gini nih yang dicori nih laki-laki ini. Jadi kan harus nyari. Ya juga harus. Maafan juga. Jadi maksudnya tempat tinggal itu nanti buat pasangan gitu. Penggala aku tinggal di Ruko juga nggak apa-apa bareng. Oh, ditantang Frans. Tinggal di Ruko juga nggak apa-apa bareng. Eh, Mas Anang dulu sama Shanti juga di Ruko tinggalnya. Iya. Awal-awal. Semakin susut-susut melicit. Langsung beli istana kan. Berjuang bareng juga nggak apa-apa aja. Wah. Tapi hubungan kalian berdua ini ada niat untuk keserius nggak masuk ke jenjang pernikahan. Aku sih nunggu alurnya aja deh. Gitu. Iya. Kalau aku alurnya nunggu. Gitu. Betul. Nah kalau berbicara tentang nunggu gimana nih Mas Frans? Apakah kira-kira Bunda Natali akan dibawa ke jenjang pernikahan? Iya. Aku kan sama Natali kan jatuhnya kan gimana ya? Kan teman dari awal kan. Iya. Jadi ya masih jalanin aja lah gitu kan. Kan emang teman bukan musuh. Loh dimana-mana hidup itu harus dijalani. Iya. Kan ibaratnya hidup itu jalan bukan lari. Kalau misalkan lari itu namanya pelarian. Wih keren. Sekarang aku mau tanya hidupnya ini berdua ini. Wah tegas nih. Ini adiknya jangan sampai di ini. Ini katanya nih. Ada laki-laki yang bilang ini jalanin dulu. Jangan buang waktu gue deh. Jangan buang waktu janda nih. Mau nggak lu sama gue? Ayo mau nggak sama Bunda Natali? Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Sampai sepuluh. Enam. Aku nggak bisa ngomong. Mau. Eh mau tuh. Aku nggak bisa ngomong. Soalnya kan jodoh kan diatur sama Allah. Aku juga mau kenal sama Natali juga orang bulan. Lalu. Ini juga Natali juga masih Mas Saida kan. Nah mengenai. Oh iya Mas Saida. Mas Saida sampai kapan sih? Bulan depan udah baru. Wajar. Kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Kalau Mas Saida. Mas Saida unang lagi ya. Habisnya Mas Saida. Berarti Bunda Natali sama seperti aku Mas Saida November. November kelar kalau masih baratnya masih. Eh kita jalani, kita jalani. Saran saya cari laki-laki lain saja. Tapi aku agak gimana ya? Agak-agak penasaran dengan jawaban dari Mas Frans bahwa jalani saja. Apakah karena berkaitan dengan restu dari orang tua? Sehingga tidak bisa memutuskan gitu untuk menjalani dengan Bunda Natali. Silahkan Mas Frans. Aku bukan masalah restu atau ininya. Aku, masalahnya kan aku diri sendiri belum mapan. Belum layak juga. Oke, oke. Jadi. Tapi kalau misalkan wanitanya sudah bilang kamu layak sayang bagaimana? Iya. Bingung juga aku. Karena kan. Aku ngerasa masih belum bisa bertanggung jawab dengan baik gitu. Tapi kan Frans izin ya. Rezeki disempurnakan setelah menikah loh. Betul. Jadi kalau kamu menikah rezeki itu insya Allah akan datang. Udah. Langsung aja lamaran sekarang ya. He? Tangan. Akan-tangan kalau untuk emang pasangan kan kita harus tanggung jawab sama dia gitu loh. Nah Yang Beb. Frans kamu deketi Natali. Ini kamu harus melewati ada beberapa orang nih. Orang spesial dalam hidupnya. Ya kita akan invite orang tersebut. Tapi jangan kemana-mana Yang Beb. Kita akan lanjut abis ini. Tetap CLPK. Kangen dong.